selamat datang di channel go tutorial channel semoga bisa menutup masalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara merubah ketikan atau tulisan teks menjadi tulisan tangan tanpa aplikasi guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian buka browser di laptop atau komputer kalian ini juga kalian bisa gunakan di HP kalian buka browser setelah itu kalian klik link yang ada di deskripsi video ini nah linknya itu berisikan tentang ini guys www.text2handwriting.com kalian bisa juga ketikan manual kayak gini https slash text2handwriting.com nah kayak gini kalian tinggal enter nanti kalian akan diarahkan ke website nah ini adalah website yang bisa merubah teks menjadi tulisan tangan nah caranya gimana kan bisa lihat di samping kiri sini ada type atau teks disini kalian bisa hapus teksnya dan ketikan manual nah sebagai contoh disini kotor bakalan buat kata-katanya nah seperti ini sebagai contoh aja ya selamat datang di channel kau tutorial blablabla kayak gini nah jadi tulisannya tuh hampir mirip seperti tulisan tangan ya guys ya Bang aku pengen ganti fontnya gimana Bang pengen ku ganti pengen ku tebelin pengen ku gedein caranya gimana caranya kalian Scroll kebawah nah di bagian kanan sini ada tipe select handwriting nah di select handwriting sini ini iklan ya W2 di bagian select handwriting sini kalian klik di bagian handwriting di sini ada 8 tipe handwriting atau tulisan tangan dan disini kontrol bakalan coba tipe-tipe yang lain seperti tipe kedua kayak gini tipe yang ketiga kayak gini tuh Oke kita pilih tipe yang keempat kayak gini gini tipenya nah kayak gini nah misalnya Bang aku udah cocok Bang tengah dengan tipe tulisan itu Bang cara save-nya gimana cara save-nya kalian klik di bagian bawah sini Oh ya bedoh disini kalian juga bisa ubah ukuran kertasnya dan warnanya ya guys ya disini warnanya warna biru kalian bisa rubah menjadi warna merah untuk tulisan tangannya bisa kalian rubah menjadi warna hitam tulisan tangannya warna biru seperti tadi kayak gini ya meskipun enggak kelihatan biru sih Oke semisalnya kalian udah fix dengan tulisan ini kalian pengen jadikan ke gambar nah cara gak jadikan gambarnya gimana kalian klik di bagian sini klik her to see generate image nah ini kalian klik nah nanti bakalan muncul di bagian bawah sini guys di bagian bawah sini kalian tinggal klik download gambar dan tada jika sudah terdownload kalian tinggal dibuka tampilannya bakal seperti ini hampir-hampir milik dengan tulisan tangan guys ya oke Bang kalau misalnya aku enggak mau pakai kertas kayak gimana Bang nah misalnya kalian enggak mau pakai kertas kalian tinggal klik di bagian sini di bagian bit outline pure blank page nah ini kalian klik nanti kalian akan diarahkan ke website yang lainnya ya guys ya Nah di sini kalian bisa tulis sesuai keinginan kalian seperti tadi nah ini kita tulis heading textnya ya guys ya ini tutorial bakalan kasih nama kok tutorial kayak gini Nah udah deh kalian tinggal Scroll ke bawah kan ubah seperti tadi tipe tulisannya dan disini bedanya ada tulisan klik below to change band page nah maksudnya gimana kita bisa ubah bagian belakangnya itu menjadi bukan kertas atau menjadi putih guys kalian tinggal klik aja setelah itu kalian pilih pure drag blend kayak gini atau yang bawahnya nah kayak gini menjadi putih kayak gini kayak kertas kosong gitu ya guys ya nah ini ada dua pilihan pure drag blank sama yang pure light blank jadi ada dua pilihan yang terang sama yang ada bayangannya seperti ini guys jadi ini kertas kosong ya dan cara simpannya juga sama guys cara simpannya kalian bisa klik di bagian klik here to download image nah nanti bakalan terdownload seperti ini kalian bisa buka dan lihat hasilnya kayak gini kok tutorial selamat datang di channel kok tutorial nah kayak gitu guys caranya dan sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye